Hai yang tak sepum sama garlic sama bawang besar dan dikurangkan api setelah panas tambahkan sedikit selesa lagi hai 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 sorry aku goyang hai 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 garam sedikit Bakal Sebenarnya saya tak pakai banyak minyak Sikit saja Ini untuk orang diet Tapi yang tak diet pun boleh makan Tapi saya rasa Kalau saya alakan Kering kapsikeng Makanan kegemaran saya Sudah tolak Apakah orang suka Cuma Kalau saya lah Ini Inilah makan yang dikemaran saya Setelah saya belum lagi cukup masak Masuk dengan kita ya Kurang garam Terlalu sedikit Dan siap Simpan dalam satu kongkas Dan siap Dan siap Dan siap oke ini lepas itu letak sembalik api letak sedikit minyak minyaknya memang sikit kita pakai sedikit minyak aja nanti kalau kita pakai minyak banyakkan nanti rasanya kurang enak oke letakkan bawang putih yang telah dihiris tadi oke tunggu dia sehingga sering tunggu dia sehingga mengeluarkan bau harumnya maklumlah ini kuali baru lu lompak pelik sikit baru aja saya beli tadi lepas itu siapkan sayur ke dalam ini sayur sudah saya basur tadi saya masak saya masak sayur sikit juga sebab saya satu orang jangan makan hmm manis saya bisa masak sayur yang kecil-kecil macam ini sebab senang tidak kayak tidak kayak rasa putong-putong terus cuci bersihkan dan goreng ini menu terakhir kita sebenarnya tadi saya sudah masak ketam tapi tak sempat lakang saya ingatlah tidak tahu lakang saya memang aku lupa jadi saya tidak ingat tiba-tiba terpikir buat video ini taruhkan sos tiram sos tiram sedikit oke saya memang suka makan sos tiram tidak payah campur banyak campur sos tiram dia cukup maaf kita tidak dapat kekurangan sebab kita first time buat video masak macam ini ya this is my first time so mohon maaf jika kuali saya tidak cantik semuanya cantik sebab saya tidak prepare actually terus buat video biar biar orang nampak kita buat video video ini ini apa yang apa orang cekat apa yang tutup ini untuk cover reality rancang rancang begitu lah oh saya rasa ini sekarang oke sudah oke kita tahu kenapa saya asing begini green capsicum sebab saya nak simpan saya nak simpan oh maaf ya ini saya punya kawan satu kerja sebenarnya saya tinggal di kuatres jadi bukan saya satu orang yang tinggal jadi ini periuk bukan saya punya ya kita nampak foto bukan saya punya saya biasanya terus cuci semua lepas masak eh sekarang siap dan terus sekejap nah cuci dulu cuci ini tadi saya tak suka kotor jangan selalu cuci lepas masak jadi begitulah begitulah lepas kerja beginilah beginilah kerja saya ini saya rasa saya salah tutup dia dimana ini first time saya tinggal cuci jadi semua kedengkapan saya belum beli apa-apa jadi serba kekurangannya jadi kita letak letak barang semua dikat bilik lepas bu barulah kita makan bilik saya kotor kami ini bilik saya tak mewah biasalah kotor kan baru jam masuk lebih kurang tiga hari bertutup lebih kurang tiga hari saya masuk disini jadi apapun yang kurang mohon maaf mohon maaf ya ini yang kita masak tadi saya punya kawan yang tinggal dibelik ini kan dia balik sementara besok baru dia datang jadi dia tak kemas tak kemas tempat jadi saya terpaksa kemas saya terpaksa kemas oh my god saya punya kotor ini betul-betul bikin malu ini bahan-bahan yang saya beli tadi for the first time I cooking here I cook here ok I'm not cooking cook here so I'm sorry kalau banyak kekurangan jadi inilah bahan-bahan saya yang saya beli tadi maaf ya oh pintu jatuh 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 inilah tempat tidur kami sebenarnya saya mau kumas semua tapi mau lepas makan bakke masang sorry ya kita tengok tempat yang ber semak ok the last one visual tag is siapa tak tutup pintu ini ini tempat kerjasnya ada dekat belakang nih itulah saya tinggal disini dekat dekat tapi durang tutup sudahlah durang tutup sudah so kami ada buat tandas ok we should put this here letai wash it letai wash it so need to put some water here and this is my first menu you know eh jatuh karang panasnya nasib tak kunci nih bilik saya ok ok it's ready hmm selamat menikmati